Selamat datang di channel saya Chapter 524 Pada chapter sebelumnya, kita sudah diperlihatkan pertarungan Kalavan dengan Liborik Yang terakhir kita lihat, kalau Kalavan terlihat tidak sadarkan diri Setelah terkena serangan dari gabungan dua atribut Shinsu yang dimiliki oleh Liborik Selain itu juga, terakhir kita melihat perjuangan Hansung dan Livaf Dalam menghancurkan portal penghubung tempat itu dengan kapal Induk Lopobia Mimin juga sempat menjelaskan sebelumnya Jika portal itu berhasil dihancurkan Saat kepala keluarga dan kepala cabang Lopobia sedang berteleport Maka mereka akan terlempar ke area tengah menara Disitu juga Mimin sempat menjelaskan Seperti apa area tengah menara itu Dan kenapa disebut mengerikan jika mereka terlempar ke sana Namun dugaan Mimin sendiri Kalau sepertinya tidak mungkin seorang kepala keluarga Akan terjebak di area tengah dengan mudah Maka dari itu, pada cerita ini kita akan melihat kelanjutan dan keadaan mereka semua Tentang keadaan Kalavan dan juga kondisi portal saat ini Lalu pembahasan kita mulai dari pertarungan antara Kalavan dengan Liborik Seperti yang Mimin bilang sebelumnya Bahwa serangan dari dua gabungan atribut milik Liborik ini Berhasil membuat Kalavan terlempar dan terlihat tidak sadarkan diri di saat ini Saat itu, Liborik sudah yakin bahwa dia sudah berhasil mengalahkan Kalavan Apalagi jika melihat kondisi sebelumnya Kalau Kalavan sudah melalui perang yang sangat panjang Namun di tengah keyakinan itu Justru hal yang mengejutkan terjadi Karena di sana tiba-tiba terjadi ledakan-ledakan yang muncul di area sekitar Kalavan Dan terlihat energi dari esensi keberanian Yang ada di tubuh Kalavan sedang meluap-luap keluar Dari melihat ledakan itu, Liborik menerka-nerka Bahwa sepertinya Shinsu listriknya ini Yang bersentuhan dengan Shinsu milik Kalavan Saling bereaksi Sehingga hal itu membuat Shinsu milik Liborik Seperti tertelan oleh Shinsu milik Kalavan Karena Liborik tidak tahu Bahwa gabungan dari dua Shinsu miliknya ini Ternyata malah menjadi perantara dengan Shinsu Kalavan Sehingga ketiga atribut Shinsu itu bergabung menjadi satu Lalu karena gabungan dari Shinsu ini Hal itu justru bisa menyembuhkan tubuh Kalavan Yang sudah sangat kelelahan akibat pertarungan sebelumnya Menjadi kembali seperti pada awalnya Bahkan menurut Kalavan sendiri Saat ini dia tidak pernah terasa lebih bertenaga seperti saat ini Hingga penampilan Kalavan saat ini Layaknya seperti Goku yang sedang berubah menjadi Super Saiyan Melihat hal ini pun Pastinya diluar dugaan dari apa yang Liborik bayangkan Karena dia tidak menyangka bahwa gabungan dua Shinsu ini Justru menjadi senjata bumerang baginya Sehingga membuat musuhnya ini menjadi semakin kuat Oleh karena itu sebelum Kalavan semakin menjadi kuat Dan semakin susah untuk dia kalahkan Liborik bergegas dan berpikir untuk mengalahkan Kalavan saat itu juga Sehingga dia melakukan serangannya kembali menggunakan tombak listriknya Sayangnya nih Kondisi Kalavan saat ini bukan seperti kondisi yang sebelumnya Yang dia mengaku sendiri Bahwa sebelumnya dia sangat kesusahan untuk menutupi rasa kelelahannya ini Tapi sekarang Justru tidak ada rasa lelah sama sekali pada dirinya Maka dari itu Melihat Liborik yang mencoba menyeranginya kembali Kali ini dia tidak tinggal diam Untuk menerima serangan Liborik begitu saja Melainkan Dia menghampiri Liborik dengan kecepatan yang luar biasa Sehingga Liborik kesusahan untuk membidik Kalavan Dan sedikit terdorong karena kekuatan Kalavan yang sangat besar ini Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa dari Kalavan ini ya Hanya dengan hentakan sedikit saja Dia bisa menggagalkan serangan dari Liborik Bahkan bisa mendorong Liborik sedikit Hingga Liborik kehilangan keseimbangannya untuk berdiri Dan di saat itulah Liborik dalam keadaan yang lengah ini Kalavan tidak hanya menghampirinya untuk menggagalkan serangannya Tapi ternyata dia juga melancarkan serangan telak kepada Liborik Berbeda dengan serangan sebelumnya yang berhasil ditahan oleh Liborik dengan tangan kosongnya Namun karena saat ini Kalavan sudah kembali ke kondisi primanya Tidak seperti sebelumnya yang kelelahan Pukulan dengan kekuatan penuh dari Kalavan ini Berhasil melemparkan Liborik hingga terlempar sangat jauh Bahkan keluar dari kapalnya sendiri Dan membuatnya terluka cukup parah akibat serangan ini Sungguh hal yang tidak dibayangkan ya Seorang veteran perang dari zaman sebelum masa koinsitensi Dan memiliki dua darah keturunan keluarga Agung Berhasil mengalahkan luka-luka dari yang terlempar sangat jauh Hanya dengan satu serangan seorang mantan komandan Kops Hal ini menurut Mimin Dari sini kita dapat bilang Betapa hebatnya kekuatan dari esensi keberanian milik Kalavan ini Sehingga hal itulah yang bisa menembus pertahanan dari Liborik Bahkan Kalavan yang tadinya sudah kelelahan Kini berhasil pulih kembali Menurut pandangan Mimin sih Itu juga dibantu oleh kekuatan dari esensi keberaniannya Yang menyerap kekuatan dari Shinsu milik Liborik Sehingga Kalavan bisa seperti saat ini Lalu setelah Liborik terlempar keluar dari kapalnya Hal itu tidak berhenti sampai situ saja Karena setelah itu Kalavan kembali menghampir Liborik Dan dia bilang bahwa pembalasan dendamnya ini Lalu juga perebutan kembali jabatannya Baru akan dimulai saat ini Tapi sepertinya setelah serangan ini Mimin melihat keseriusan Liborik untuk bertarung sudah mulai hilang Dan yang ada saat ini Hanya ekspresi yang cukup kaget akibat serangan Kalavan Dan kembalinya kekuatan Kalavan Oleh karena itu Liborik yang tadinya tidak terlalu banyak bicara Dan hanya menyerang Kali ini dia justru malah mencoba untuk menjelaskan kepada Kalavan Bahwa semua yang dilakukan saat ini Merupakan seruhan atau misi langsung dari Raja Jahar Dan Liborik juga memberitahu kepada Kalavan Jika dia mengganggu misi ini Maka tentunya Raja Jahar tidak akan memaafkannya sama sekali Sehingga tidak ada bagi Kalavan Kesempatannya untuk kembali Karena misi ini merupakan misi yang sangat penting Dan sudah disiapkan untuk suatu rencana di masa depan Yang mungkin kita tahu bahwa misi ini adalah Untuk menghancurkan keluarga Pobidaw Lalu di saat Liborik menjelaskan itu Dan menyebut bahwa ini semua merupakan perintah Jahar sendiri Kalavan yang sangat setia pada Jahar ini Tiba-tiba memberhentikan serangannya Bahkan ekspresinya saat ini Yang tadinya marah Seketika berubah menjadi sedikit tenang Namun Di tengah pembicaraan mereka itu Tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras Berasal dari dalam kapal Liborik tadi Dan hal itu pun Mengubah fokus Liborik dari Kalavan Menuju asal dari suara itu Karena Liborik yakin Bahwa suara itu sepertinya berasal dari portal Yang ada di dalam kapalnya Kalavan yang melihat Liborik Mengubah pandangannya Ke arah sumber suara yang terdengar tadi Dia menjadi penasaran Apa yang membuat fokus Liborik berubah Sampai-sampai dia lebih khawatir dengan suara itu Dibandingkan pertarungan mereka Dan Kalavan sempat juga mendengar Kalau Liborik menyebutkan Kata-kata portal sebelumnya Sehingga dia bertanya Apakah masuk Liborik dengan portal Dan hubungannya dengan suara barusan tadi Ternyata selama ini Kalavan berada di sana Tidak pernah menyadari Bahwa di dalam kapal itu Terdapat sebuah portal besar Karena mungkin dia terlalu fokus Dengan balas dendamnya Lalu setelah itu Sekarang ini Kita melihat sumber suara Di dalam kapal Liborik tadi Ternyata Sumber suara itu berasa Bentrokan antara senjata Livaf Dengan prisa yang terdapat pada portal itu Dikarenakan portal itu Ternyata tidak berpengaruh Sama sekali oleh serangan Livaf barusan Karena ternyata serangannya ini Hanya bisa mengenai pelindung Dari portal itu Dan seperti yang pernah dibilang oleh Livaf Bahwa dibutuhkan seorang Seperti Evan Kel Untuk bisa menghancurkan portal ini Untuk sekali serang Oleh karena itu Livaf sendiri harus berusaha Untuk mencoba menyerangnya kembali Supaya serangan keduanya ini Bisa mengenai portal itu secara langsung Namun di saat dia sedang mencoba Serangan kedua ini Mayor yang sebelumnya Terlalu terlempar Karena terkena counter attack Dari Hansung Yu Mulai bangkit kembali Dan berusaha mendekati Livaf Untuk menghentikannya kembali Di satu sisi Sayangnya Hansung masih berhadapan Dengan Candidi Yang saling melontarkan serangan Shinsunya Tapi Walaupun dia masih disibukan Untuk menahan Candidi Hansung juga harus menjaga Livaf Agar dia Bisa menghancurkan kembali portal itu Sehingga Hansung juga mencoba Untuk menahan Mayor Dengan serangan Shinsunya Dan untungnya Hansung berhasil menahan kembali Dua orang calon kepala cabang ini Dengan sendirian Akhirnya Serangan kedua pun berhasil dilancarkan oleh Livaf Dengan aman Tanpa gangguan Mayor dan Candidi Tapi gak sampai situ aja guys Di saat Livaf sudah berhasil melancarkan serangan Basoka Keduanya Calavan yang tadinya masih bertarung Di luar dengan Liborik Setelah dia tahu bahwa semua ini Merupakan misi langsung dari Raja Jahart Dia yang tadinya mau membunuh Liborik Dan merebut posisinya kembali Dengan cara apapun Mengetahui hal itu Dia langsung mengubah hatinya Dan bergegas Masuk ke dalam kapal Liborik kembali Sehingga Livaf yang sedang terlihat Mau menghancurkan portal itu Dengan Basokannya Calavan langsung saja menghalangi tembakan itu Dan menyelamatkan portal yang ada di sana Wow Sungguh hal yang menunjukkan kembali dari Calavan ya Hanya mendengar kata-kata perintah dari Jahart saja Dia langsung mengubah hatinya Bahkan yang tadinya Dia mau membunuh Liborik Dan membalaskan dendam anggotanya Sepertinya hal itu saat ini sudah hilang dari niatnya Hanya karena mendengar kata-kata Jahart Memang Dari awal Calavan tidak pernah benar-benar akan membantu Bam sepenuhnya Tapi seingat Mimin ya Kalau kita baca kembali pada episode 484 Saat Calavan mengajak Bam untuk bekerja sama Sepemahaman Mimin ya Kalau dia akan membantu Bam untuk menyamakan Jin Sungha Dan menahan para tentara Jahart Bahkan Sampai ia membunuh Liborik Tapi saat ini Jin Sungha saja belum bertemu dengan Bam Dan Jin Sungha belum benar-benar diselamatkan Dendam Calavan pun sepertinya Terselesaikan hanya dengan kata-kata perintah dari Jahart Itu sih yang membuat Mimin merasa aneh Dan cukup kesal dengan Calavan ini Karena pembuatan Calavan saat ini Yang membiarkan kepala keluarga Lopobia untuk masuk Maka kesempatan Bam untuk menyamakan Jin Sungha Akan benar-benar sangat kecil Malah seharusnya ya Calavan yang tadinya mau membunuh Liborik Tidak mungkin kan dengan kedatangan kepala keluarga Lopobia ini Dia bisa membunuh Liborik dengan gampang Itu kenapa Mimin bilang kalau dia ini ingkar janji Selanjutnya Perbuatan Calavan ini pastinya sangat menjadi hal yang sangat menjutkan Bagi Livaf dan juga Hansung Yu Apalagi Hansung La yang pertama kali menyetujui sekaligus menyerani Bam Untuk menerima bantuan dari Calavan Tapi di depan matanya sendiri Saat ini Calavan mengkhianati mereka kembali Lalu dari portal yang sudah menyala ini Muncullah sebuah kapal yang panjang Membentuk sebuah lingkaran Sehingga semua orang yang ada di sana Terdiam sementara melihat kedatangan dari kapal itu Karena mereka yakin orang yang datang ini Bukanlah orang yang sembarangan Dari masing-masing pintu pada kapal itu Ternyata keluarlah tiga orang dari kapal itu Tentunya Orang itu adalah para kepala cabang Dan satu calon kepala cabang Yaitu Pudidi, Perseus Dan satu lagi kemungkinan adalah Holland Karena orang yang ketiga ini tidak dikenalkan siapa dia Jadi kita beranggapan kemungkinan itu Holland Entah memang sengaja Atau Siu lupa untuk mengenalkan orang ini Sesampainya mereka di sana Dan keluar dari kapal itu Dengan selamat tanpa terjadi sesuatu apapun Apalagi tidak terjadi hal yang ditakutkan sebelumnya Kalau mereka akan terlempar ke area tengah Jika portal itu hancur Tapi melihat tempat yang mereka datangi sekarang Para kepala cabang ini yakin Kalau mereka sudah berhasil melakukan teleport dengan selamat Oleh karena itu Pudidi dan Perseus Mencari orang pertama yang membuat mereka berhasil melakukan misi ini Yaitu adalah Liborik Bahkan Perseus sendiri bilang Kalau mereka mempercayai semua ini kepada Liborik Nah, ini nih yang memaksud dengan Calavan yang mengingkar janji Untuk merebut dan membunuh Liborik Jika seperti ini nih Apalagi Liborik sampai dipercaya untuk menjaga portal ini Dan Liborik berhasil menjaga portal itu dengan utuh Pastinya para petinggi di keluarga Lepobia Akan semakin percaya dengan Liborik Maka oleh karena itu Pastinya kesempatan Calavan untuk membunuh Liborik Seharusnya sudah tidak bisa lagi Karena Liborik pastinya dilindungi oleh para petinggi di keluarga Lepobia Tapi seandainya Calavan tidak menahan serangan Lifas barusan Dan portal itu berhasil dihancurkan Menurut Mimin sih Liborik lah yang akan disalahkan Dan jika Calavan membunuh Liborik Akan dengan gampangnya dia kembali dengan posisi komandan Kops Itulah yang sangat disayangkan Karena Calavan saat ini mengingkari janjinya Lalu Hansung pun Yang melihat kedatangan orang-orang dari keluarga Lepobia ini Bertanya-tanya siapa orang-orang ini Karena dia merasakan kekuatan mereka setara dengan kekuatan milik Evan Kale Tapi dia yakin Kalau salah satu dari mereka Bukanlah kepala keluarga Di saat Hansung bertanya-tanya Dimanakah kepala keluarga Lepobia ini Tiba-tiba muncul kembali suatu benda dari portal itu Lalu seketika Semua orang disana berlutut ke arah sesuatu yang keluar dari portal itu Karena itu merupakan kedatangan dari kepala keluarga Lepobia Bahkan setiap orang disana tidak berani untuk mengangkat kepalanya Karena sesuatu yang tidak sopan Jika mereka melihat kepala keluarga secara langsung Di sini Masuk di pos Mimin Tentang Kalavan yang juga ikut bersujud Itu sama ya guys Dengan berlutut Karena tidak beda jauh sebenarnya Intinya Kalavan sama-sama menghormati kedatangan kepala keluarga Namun setelah beristiwa semua orang disana berlutut Akan kedatangan kepala keluarga ini Kita diceritakan terlebih dahulu Kondisi timbam di dalam suspendium Setelah mereka berhasil kabur dari kejaran orari dan yorari Mereka tiba di dasar suspendium itu Bam bilang kalau dia melihat sesuatu garis yang mengarahkannya Ke suatu tempat Tempat itu merupakan tempat yang berada di ujung sana Dengan pemandangan yang cukup gelap Kemungkinan Suara yang terdengar Bam sebelumnya Berasal di tempat itu Tapi menurut Kun Sebelum Bam pergi ke sana Dia sempat mengingatkan kepada Bam Jika itu bisa saja sebuah perangkap Dan Bam harus berhati-hati dengan suara yang didengarnya itu Namun karena Bam sendiri sudah yakin Jika dia harus mengampiri suara itu Mau tidak mau Kun dan yang lainnya juga harus membantu Bam dan mengikutinya Tapi Kun berharap bahwa suara itulah yang dimaksud oleh Mas Cheney Namun mereka belum tahu Apakah itu sebuah benda Atau seseorang yang berada di sana Seperti apa yang Mime bilang sebelumnya Karena masih banyak kemungkinan Sesuatu yang akan keluar dari sana Yang Kun takutkan saat ini adalah Jika ini sebuah perangkap Karena yang dia tahu Bahwa portal di atas suspendium Berhubungan langsung dengan kapal induk Lulubia Sehingga bisa jadi Kalau benda itu merupakan salah satu benda Yang berhubungan dengan kepala keluarga Maka dari itu Kun sangat takut kalau itu merupakan sebuah jebakan Kemudian Pana terakhir Kita kembali lagi ke tempat portal Yang berada di dalam kapal Liborik Terlihat di sana saat itu Jika kepala keluarga Lulubia Yang bernama Lulubia Traumeri Sudah keluar dan sedang duduk di singgah sananya Akhirnya nih Kita bisa melihat Terlihat wujud dari kepala keluarga Lulubia Yang memiliki rambut warna hijau Dan menggunakan sebuah jaket kulit Bahkan mengenakan sebuah masker Yang sedang duduk seperti seorang anak kecil Lulubia Traumeri Sampainya di sana Dia hanya mengatakan satu hal Yaitu dia mencari seorang anak Yang disebut sebagai irregular Yaitu Balm Nah sebelum kita tutup video ini Kita bahas dulu mengenai Kedatangan dari kepala keluarga Lulubia Terlihat di sana Jika kepala keluarga Lulubia ini Seperti seorang anak kecil ya Dan memiliki jaket berukuran lebih besar Daripada dirinya Sepertinya kalau kita lihat dari ukuran jaketnya Lulubia Traumeri ini Sudah mengkompresi tubuhnya Menjadi lebih kecil Jadi kemungkinan Dia mempunyai badan asli yang lebih besar Daripada sekarang ini Mungkin juga Siluet yang pernah ditunjukkan sebelumnya Yang memiliki hujud seperti manusia rubah Itu merupakan hujud setelah dia Melepaskan kompresi tubuhnya Tidak seperti saat ini Lulubia melihat sepertinya Tiap kepala keluarga memiliki bola mata Yang sama dengan warna rambutnya ya Dimulai dari Jahar Edwan Gusteng Dan Traumeri ini Mereka sama-sama memiliki warna bola mata Yang sama dengan warna rambut mereka Selain itu banyak yang bertanya-tanya Dan beranggapan Bahwa sebenarnya Traumeri ini Tidak peduli Akan peperangan yang telah terjadi Karena kata-kata pertama yang disampaikan Yaitu mencari sosok Bam Apakah mungkin Lulubia Traumeri tertarik Akan seseorang anak Yang disebut sebagai irregular ini Apakah ada kemungkinan lain Jika dia ingin melihat Bam Secara langsung Dan memastikannya Bahwa Bam merupakan Benar-benar anak ramalan Yang diberikan oleh temannya Yaitu Arlen atau V Tapi ini hanya perkiraan saja ya guys Karena sepertinya Masih jauh dari kata mungkin Jika Traumeri akan membantu Bam Selain dari dia Merupakan orang yang paling setia Pada Jahar Sepertinya kekuatan yang akan ditemukan Oleh Bam nanti Dalam suspendium Berlawanan dengan kepala keluarga ini Karena suara yang didengar oleh Bam Mengatakan bahwa dia Ingin membalaskan dendamnya Kepada kepala keluarga Lulubbia Sehingga Hal yang kemungkinan besar terjadi Kalau mereka akan salibentrok Dalam peperangan ini Ya kira-kira itu saja dulu Pembahasan kita kali ini Yang pasti nih Jika kepala keluarga saja sudah datang Kemungkinan besar akan datang Seseorang lagi Yang bisa mengelimbangi Kepala keluarga Lulubbia Di pihak Vuk Entah itu Luslek Atau orang lain seperti Gusteng Kita nantikan saja Gimana episode kedepannya Karena menurut Mimin Si Yu membuat chapter ini Merupakan chapter yang sangat bagus Untuk memulai chapter Tower of God Di 2022 ini Karena kemunculan Palak keluarga Lulubbia Oke sekian dulu Pembahasan kita pada chapter minggu ini Mimin pamit dulu dari video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.